Hai Om Swastiastu yo teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan gogo dari Banyar Lantam Bejoh ya Seket Runo Taman Saria dari tahun 2006 sampai 2020 ya Oke kita mulai saja dari tahun 2006 ya let's go nah ini dia teman-teman pada tahun 2006 Banyar Lantam Bejoh sesetan membuat cupa ya teman-teman yang berwarna merah kecoklat-coklatan ya sedang membawa babi guling ya benar-benar keren sekali Oke kita lanjut ke 2007 let's go nah ini dia teman-teman karya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya Rahwana melawan Garuda Jatayu ya teman-teman benar-benar keren sekali top kita lanjut ke 2010 let's go nah ini dia teman-teman karya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya pada tahun 2010 ya dua orang raksasa ya yang satu membawa senjata ya di atasnya yang berwarna keren ya Nah bagus ya teman-teman nah ini pada saat lomba-gomba ya di tahun 2010 di Puputan Bandung ya teman-teman pada saat itu Banyar Lantam Bejoh mengikuti lomba ya di Puputan Badung ya keren sekali menolak rapi ya pembuatannya cukup tinggi juga ya keren sekali aksesorisnya juga sangat banyak ya teman-teman top Oke kita lanjut ke 2011 ya let's go nah ini dia teman-teman karya dari Banyar Lantam Bejoh ya di tahun 2011 ya yaitu seorang kakek-kakek ya teman-teman sedang menaiki sepeda yang diganggu oleh nenek-nenek setan ya atau biasanya lenda-lendi ya atau nenek-nenek yang mau menjadi setan ya teman-teman nah ini si pekak lagi dikejar ya benar-benar karya yang sangat kreatif ya keren sekali Oke kita lanjut ke 2012 cekidot nah ini dia teman-teman pada tahun 2012 Banyar Lantam Bejoh membuat raksasa berwarna putih ya berbadan tiga ya keren sekali satu tubuh berbadan tiga ya Nah ini pada malam hari ya di Banyar Lantam Bejoh sesetan ya teman-teman benar-benar keren ya lumayan gede juga ya top Oke kita lanjut ke 2013 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2013 ya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya raksasa bertangan empat ya berwarna putih ya sepertinya dari mulutnya keluar raksasa lagi ya berkepala tiga ya bertangan empat juga keren sekali ya benar-benar kreatif ini karya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya Oke bagi teman-teman yang tidak tahu dimana itu Banyar Lantam Bejoh sesetan ya dia terletak di desa sesetan ya tepatnya di Kecamatan dan Pasar Selatan ya teman-teman benar-benar tinggi ya gugahnya bagus sekali ini kreatif Oke kita lanjut ke 2014 cekidot nah ini dia teman-teman karya di tahun 2014 ya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya yaitu dua orang raksasa ya berwarna coklat dan merah ya sedang menghukum para arwah ya nah sepertinya ini menceritakan di neraka ya teman-teman para roh-roh yang jahat dihukum ya yaitu dihukum direbus ya di atas kuali berduboh lembu ya benar-benar keren sekali nah ini pada malam hari ya waktu dua gogohnya diarak ya teman-teman yaitu satu hari sebelum hari raya nyepi ya benar-benar keren ya bagus sekali kita lanjut ke 2015 gaskan nah ini dia teman-teman karya di tahun 2015 ya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya teman-teman yaitu raksasa berwarna putih yang berkepala enam ya sepertinya raksasa ini sedang ingin menculik seekor sapi ya teman-teman dari seorang gadis gembala ya lihat teman-teman sangat-sangat keren ya pembuatan sapinya juga sangat bagus ya teman-teman kreatif sekali nah ini di malam hari teman-teman oh raksasanya banyak membawa senjata ya anda gada juga ya mengerikan ya benar-benar sangat-sangat bagus sekali top oke kita lanjut ke 2016 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2016 ya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya raksasa berkepala banyak sekali ini berkepala sepuluh ya bertangan delapan sepertinya sedang mengganggu jalannya upacara adat ya terlihat di bawahnya ada seorang peranda ya teman-teman yang sedang diganggu ya oleh raksasa ini ya keren sekali lumayan tinggi juga ya gogo-gonya aksesorisnya juga sangat banyak ya teman-teman benar-benar bagus sekali keren sekali ini top oke kita lanjut ke 2013 meluncur wah mengerikan teman-teman ini dia ya karya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya di tahun 2017 ya raksasa berwarna ungu ya sepertinya sedang bertarung dengan seorang kesatria ya teman-teman bagus sekali kita lanjut ke 2018 cekidot nah ini dia teman-teman karya dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya di tahun 2018 ya yang berjudul yang Brahma ya teman-teman nah disini kita lihat ya teman-teman ada Dewa Brahma ya sedang menaiki angsa ya teman-teman juga ada Dewa Siwa ya keren sekali sepertinya sedang melawan seorang raksasa ya diatasnya yang berwarna merah itu ya keren sekali uh Dewa Siwanya menaiki seekor lembu ya teman-teman benar-benar rame nih gogo-gonya pasti menghabisi biaya yang cukup gede juga ya untuk pembuatannya ya keren sekali benar-benar karya yang sangat bagus sekali oke kita lanjut ke 2019 otw nah ini dia teman-teman karya dari Banyar Lantam Bejoh di tahun 2019 ya seorang raksasa berwarna kemerah-merahan ya teman-teman sepertinya sedang bertarung ya dengan para kesatria ya para kesatria ini menaiki kuda ya teman-teman sepertinya ingin menyelamatkan seorang manusia ya dari raksasa ini ya nah gogo ini berjudul Kali Sangaro ya teman-teman benar-benar keren sekali nah ini pada malam pengerupukan ya waktu pengarakan gogo ya teman-teman benar-benar terlihat lebih bagus ya keren sekali benar-benar rapi ya pembuatannya ya sangat-sangat bagus top oke kita lanjut ke 2020 cekidot nah ini teman-teman karya di tahun 2020 yang dari Banyar Lantam Bejoh sesetan ya dengan judul Bomo Kalaran ya teman-teman yaitu seorang raksasa yang sedang bersedih ya teman-teman melihat kondisi bumi yang tidak bagus ya atau kondisi bumi yang sangat menyedihkan ya teman-teman nah disini juga ada Dewinya ya teman-teman ini ogok-ogoknya bisa bergerak ya teman-teman wajah dari raksasa ini bisa bergerak ya naik turun ya bisa terbuka bisa tertutup ya teman-teman keren sekali nah ini pada malam hari ya di Banyar Lantam Bejoh sesetan ya ogok-ogoknya terlihat lebih menarik ya benar-benar karya yang sangat elegan ya top sekali oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur suks semua om, santi, 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 om sub indo by broth3rmax